Jika Nabi Muhammad SAW bersama kita sekarang, apa yang kamu akan sampaikan kepada beliau? Kalau Amel bertemu Baginda Rasulullah, mungkin Amel bisa memalut Baginda dengan semua kecurahan hati Amel di sini. Mengucapkan, Assalamualaikum. Oh iya, mau selalu ada di samping beliau, terus mau membantu perjuangan dakwah beliau. Jalan-jalan. Berdua sama Nabi Muhammad. Iya. Kalau misalkan Nabi Muhammad ada di hadapan Rizki sekarang, yang bakal Rizki lakuin di mana? Amel. Ya, Ya Rasulullah, hambamu ini rindu kepadamu. Naud selamat sama Nabi Muhammad. Saya akan menghampirinya dan memeluknya tanpa banyak berkata. Saya akan bertanya apakah saya bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW di surga nantinya. Dan saya cuma berharap semoga saya bisa bersama di surga. Amin. 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 Amin.